Intro Selamat malam GM, selamat malam para master dan peserta live streaming bersama Grandmaster Roni Irianto. Pada malam ini sudah ada dua antrean pertanyaan dan testimoni. Untuk itu saya persilakan Mbak Indah dan Pasar untuk bertestimoni maupun bertanya. Silakan Mbak Indah. Terima kasih Pak Wiroh. Malam GM, malam master dan praktisi semua. Maaf GM saya nanya lagi nih, kemarin saya lupa nanya soalnya. Jadi kemarin itu kan kita banyak bahas tentang memberi dan menerima. Kan GM sesuatu yang gratis gitu. Tapi dengan orang lain yang di luar keluarga Irianto. Nah seandainya ini kasusnya dengan keluarga inti. Seperti mama saya. Nah mama saya ini kan bukan praktisi kirak. Tapi setiap minggu itu memang saya daftarkan untuk inisiasi. Seandainya nih saya ke rumah mama gitu. Terus abis itu biasanya kan saya bawa apa, tentengan kayak kue atau apa gitu. Terus sampai rumah mama pasti mama tuh yang langsung. Ini mama udah masak ini, makan ini, ini, ini gitu kan. Itu kira-kira gimana GM dari segini energi? Kalau masih satu keluarga inti aman ya. Karena itu kan masih terhubung ya. Bagaimanapun pasti terhubung. Oh gitu. Bagaimanapun pasti terhubung. Dimanapun, biarpun udah lama gak kenemu pun pasti terhubung. Kalau masih dari keluarga inti. Tapi kalau udah sama. Ya otomatis kan kalau dalam satu keluarga inti kita pemurnian. Sebenarnya keluarga itu pun ikut kena dia. Mereka ikut kena. Makanya bisa dibilang dalam satu keluarga, satunya melakukan pertobatan. Yang lain pun akan diselamatkan kan gitu. Itu kayak nyebar ya. Vibrasi aura itu nyebar sebenarnya ke keluarga ya. Jadi aman. Nah yang dimasalahkan kalau itu dari pihak lain. Oke. Itu ya aman. Sangat aman. Ya apalagi masih saudara kandung. Ibatnya masih inilah darah daging ya. Kalau sama saudara kandung, sama juga? Ya sama. Oh sama. Sama ya. Karena masih ini. Masih satu darah intinya. Satu hubungan darah. Ya. Kecuali kalau udah sama ini ya. Apa? Sama ipar ya. Keluarga ipar. Nah itu udah beda gitu. Oke. Tadi pagi itu kan saya bangun tuh. Badan tuh agak pegel-pegel gitu ya GM-nya. Kayak pengen dipijet gitu. Nah awalnya tuh saya pengen tanya tuh sama GM. Boleh gak pijet atau enggak? Kayak misalnya biasanya saya body massage ke spa gitu. Itu sebenarnya boleh gak sih GM? Selama itu cuman sekedar pijet. Biasa sih gak masalah. Kan masalahnya juga banyak orang yang terapis itu pijet. Tapi dia pake mantra. Nah itu kan saya gak bisa. Ya gak tau sih maksudnya terapis itu pake mantra tuh. Nggak cuman kalau misalnya kayak ke spa-spa itu berarti agak harus waspada gitu ya GM. Ya banyak situasi seperti itu mereka pake ya istilahnya isian lah. Lebih pasnya begitulah pake isian gitu. Jadi pas pijet ada isinya gitu kan. Tapi tadi pagi tuh saya mengurungkan niat sih untuk pijet atau bagi massage ke spa itu karena tadi pagi tuh saya udah buat minyak serai itu kan GM. Tapi pagi itu saya meditasi empat puasa itu ada ya ada tuntunan gitu suruh masukin jahe kan. Akhirnya saya masukin jahe. Dari itu udah jadi minyak jahe plus serai itu terus saya masukin ke bakaran suci. Ajaib banget begel-begelnya hilang. Terus abis itu saya juga udah gak bengek lagi terus kayak kemarin tuh kayak mau batuk tapi akhirnya gak jadi batuk GM. Jadi yaudah jadi gak jadi ke spa saya jadi hemat gitu gara-gara minyak serai sama jahe. Berarti kan emang terbuktikan minyak serai ya? Iya minyak serai iya. Jadi bener-bener powerful banget memang bedalah rasanya di badan itu. Padahal cuman masukin ke bakaran suci gitu. Jadi padahal bukan maksudnya saya hirup atau apa atau saya pake oles di badan gitu gak sih. Cuman masukin ke bakaran suci tapi udah berasa gitu kekuatannya gitu. Ya GM itu aja. Terima kasih GM mohon berkatnya untuk saya dan keluarga. Selamat malam. Selamat malam. Kalau punya apa namanya kalau punya esens selain minyak serai, lemon bagus ya. Minyak serai, lemon sama vanila. Coba tiga itu digabung. Minyak serai, lemon sama vanila. Oke coba nanti saya... Kalau jahe enggak ya. Jahe cuman biasa aja. Oh gitu. Lebih ke arah minyak serai. Atau lemon grass ya. Jadi esens dari lemon grass. Terus citrus ya. Citrus sama ini apa namanya. Tadi itu vanila. Coba aja. Gabungan tiga itu. Coba deh nanti saya cari dulu esensnya. Jadi pas punya minyak serai yang saya buat sekarang kan saya campur coba. Terima kasih GM. Ya Tuhan berkati. Untuk pertanyaan dan testimoni berikutnya dari Ibu Sukartini Denpasar. Silahkan Ibu. Selamat malam GM. Ya. Selamat malam semua master, semua teman-teman praktisi yang hadir di sumalam ini. Perkenalkan nama saya Sukartini dari Denpasar, Bali. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria, dan terima kasih GM. Saya sudah sembuh dari sakit-penyakit glaucoma dan bisa mengikuti retret sehat dan menerima pengajaran GM dengan lengkap dan sempurna. Dan saya mewakili menantu. Menantu saya juga sudah bisa menjalani melahirkan dengan lancar. Ibu dan bayinya sehat dan asihnya lancar GM. Pertanyaan saya, GM saya sempat api bakaran suci, saya sempat mati, saya tinggal ke pasar. Itu terjadi tanggal 16 Agustus, GM. Setelah itu saya sampai di rumah, sudah saya hidupkan kembali dan saya baca Salam Maria tiga kali. Dan saya lanjutkan untuk memasak. Tapi kok stamina saya kok drop saat itu setelah saya ini. Padahal sudah pagi-pagi dari bangun jam 4 saya sudah jalani semua, meditasi 4 kuasa, boster, semua sudah saya jalani, baca filmasi. Sudah itu perang rohani, musik sudah-sudah saya nyalakan, sudah sempat hidup. Nah itu sudah setelah stamina saya drop itu kok muncul lalat besar-besar dari belakang rumah seperti lalat yang ada di badan sapi itu, GM. Nah setelah itu saya sadar, kayaknya ada sesuatu yang nggak bagus ini. Saya ambil stiker logo Kira, saya tempel langsung di dekat dapur saya dua, saya tempel. Nah saya tetap lanjutkan memasak. Nah itu saya lihat lalatnya hilang, tapi kok ke 10 jari-jari kaki saya keserang, GM seperti kayak kedusuk-dusuk jarum. Gak atal sekali, itu muncul dah bentol-bentol seperti sebesar biji kacang tanah itu merah-merah di kaki saya, kaki kanan saya, GM. Nah saya sudah, saya berusaha pokoknya, saya kembali lagi ke ruang doa, baca ini apa namanya, baca doa Maria agar saya bisa stamina saya dinaikkan dan bisa menjalankan aktivitas. Setelah itu, tidak mampu juga GM tetap serangan itu muncul, gatel-gatelnya itu loh, seperti kena kudunya ayam itu loh, GM merayap ke seluruh tubuh. Sampai saat ini nih, saya belum bisa mengatasinya. Mohon tuntunannya GM, hampir masih apa yang saya harus jalani. Prarohani sudah GM, itu. Yang bakaran itu gimana, komposisi? Pokoknya sudah dari mulai tuntunan GM pakai kopi, sudah itu pakai minyak, pakai lilin apung, sudah saya jalanin dia pakai. Liliin apung sembuhnya ganti pakai tisu ya? Sudah, pakai tisu sudah dari mulai tuntunan GM. Saya pakai tisu, GM. Terus poster sudah punya? Poster sudah, salib sudah, patung bunda sudah. Sudah, itu yang poster malaikat waktu retrik sudah, sudah semua lengkap GM. Lebih, secara poster itu aja sih, poster yang ini, poster yang bunda Maria sama Tuhan Yesus, yang ada dua malaikat pelindung pegang salib. Sudah, sudah. Itu yang utama, itu yang utama. Terus api bakaran, api bakaran sucinya nggak boleh redup ya? Ya ini aja dah sekali ini GM, karena dia jebol gitu loh, saya tinggal. Dia turun gitu, melorot ininya, tisunya. Dia langsung mati, datang dari pasar ya. Mati apinya, terus saya sedang. Kapan kejadian? 16 Agustus ya, em? 16, sekarang tanggal 19 ya? Eh, 20 ya? Udah 4 hari ya? 4 hari. Itu kan sebenarnya bentol-bentol itu lebih ke arah ini ya? Stamina yang jebol itu, bu. Stamina nggak drop? Ini aja. Apa namanya? Stamina sudah saya baca, yang seperti tuntunan GM itu stamina tubuh, stamina kesadaran, ya. Itu sudah saya baca, GM. Iya, apa ya? Bisa dibilang itu kompleks ya, bu. Iya. Jadi yang api bakaran tadi itu, sekarang stabil kan ya? Nggak pernah mati kan? Nggak pernah, dari saat mulai itu saya udah, apa namanya, istilahnya, bila redup saya cepat ganti, hidupin dulu yang baru. Udah itu baru saya matikan yang lama. Apa di situ saya ada kesalahan? Iya, kayak gitu memang harus. Nggak, nggak, benar. Saya nyalain dulu yang baru, baru yang lama dimatikan. Iya, gitu dah. Terus, apa namanya? Lampu ruangan nyala, kan? Nyala, ya. 24 jam. 24 jam, cuman saat tidur dia 5 watt. 24 jam. Iya, lampu nyala, GM. Oh, nggak boleh. Itu, itu masalahnya. Itu kesalahannya di situ, nggak boleh. Berarti harus terangnya seberapa watt ya, GM? Ya, pokoknya terang, bukan 5 watt. Masanya 5 watt watt yang lampu LED sekarang ya, bu, ya? Lampu LED sekarang atau 5 watt yang zaman dulu? Bukan 5 watt, 5 watt untuk apa ya? Yang sekarang, GM, maksudnya terang, dia putih lampunya gitu loh. Nggak, 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 nggak seperti lampu. Kan ada 5 watt lampu tidur. Kan ada lampu 5 watt. Iya, yang 5 watt LED. Kan ada lampu 5 watt buat lampu tidur. Iya. Oh, yang LED ya. Ya, masih aman sih. Iya, yang LED itu dah, GM. Ini aja apa namanya? Kan ada doa pengabul ya, bu? Iya, ada doa pengabul kan? Iya, sudah saya sering... Di situ ada doa pengabul. Bu. Iya. Bukan, doa pengabul buat gatel-gatelnya. Iya, sudah untuk gatel-gatelnya. Ibu. Sudah bisa. Oh, doa. Untuk serangan gatel-gatel dah saya khususkan ke Bunda Maria. Saya baca Rosario 50 kali, GM. Cuman nih, sekarang nih dia lari-lari. Pokoknya lari-lari, GM. Dujung jari-jari kaki serangan berarti lari. Bila dipakai baca afirmasi, seperti dicubit gitu loh. Di punggung saya di kanan tuh, udah itu seperti dicubit-cubit gitu loh, GM. Udah itu saya terasa nek, hampir-hampir sesak nafas gitu loh, GM. Ini kejadiannya, seperti tahun 2012, saat saya belum masuk kira. Seperti itu, GM. Ini muncul lagi nih, seperti ini. Berarti sekian puluhan tahun lah. Nggak pernah. Nah, ini sekarang ini udah muncul kembali gitu loh, GM. Mungkin di mana mungkin kesalahan saya ini gitu loh. Bukan masalah kesalahan, ya kan situasi memang udah makin parah. Oh gitu ya. Coba ini ya Bu, ya. Iya. Ibu, bikin itunya di mana? Api bakaran suci-nya. Maksudnya, bikin... Sudah ada. Tempatnya di mana? Tempatnya di depan Bunda Maria. Di tempat doa. Ya, di situ udah... Nggak, maksudnya lokasinya di mana? Lokasinya di mana? Di ruang tamu apa? Oh, di kamar tidur. Di ruang tamu apa? Di kamar... Di kamar, GM. Karena kalau di... Oh, kamar tidur, ya. Ya, kalau di ruang tamu, banyak tamu datang supaya nggak banyak pertanyaan gitu loh, GM. Ya, ya. Bentar ya Bu, ya. Iya, iya, Pak. Ya, GM. Ini kan berarti kasus baru ya. Bisa dibilang ini kasus baru. Berarti kan udah lebih parah lagi kan situasinya, kan? Iya, Pak. Padahal lokoma saya udah... Udah tangannya bagus. Itu apinya pakai... Apa namanya? Sumbunya pakai tisu ya? Iya, sudah. Sudah. Dari mulai tuntunan GM, saya sudah jalani dengan tisu. Oh, ya. Tadi juga sudah saya bikin... Bentar. Ya, tadi sudah saya isi dengan minyak serai. Yang ini Bu, afirmasi perang rohani kan pemusnah ini apa? Aura terkutuk anti Tuhan Yesus, anti dunia baru, udah? Sudah, sudah. Itu yang terpanjang. Perang rohani yang terpanjang, saya nggak pernah baca yang terpendek. GM selalu yang terpanjang. Stamina sudah saya naikkan lima kali. Stamina perang rohani itu. Dan itu saya baca perang rohani hanya satu kali aja. Dan itu saya langsung musik. Saya langsung musiknya. Seke-12-nya cuma... Coba ya, coba. Coba Ibu dengerin saya dulu. Coba Ibu dengerin saya. Ulangi afirmasi yang saya ucapkan ya. Iya, iya. Iya, Tuhan Allah Bapak. Iya, Tuhan Allah Bapak. Berikan aku berikan aku kuasa yang terajaib kuasa yang terajaib termusisat termusisat termahkuasa termahkuasa kuasa salib suci Tuhan kuasa salib suci Tuhan dunia baru dunia baru hadirat Tuhan Yesus Kristus hadirat Tuhan Yesus Kristus kasta tertinggi kasta tertinggi untuk mendeteksi untuk mendeteksi agak lama, agak cepat ya Bu ya untuk mengejar menghancurkan, memusnahkan sempurna permamen sudutnya hingga ke seluruh sumber akar benih pembiaknya dan intinya segala aura terkutuk kasta tertinggi pembiak aura kematian kekal kematian kekal anti Tuhan Yesus Kristus, anti dunia baru anti dunia baru, Tuhan Yesus Kristus yang menyerang, merusak, dan mengancurkan seluruh tubuhku seluruh daraku, seluruh jarak dan otakku coba Ibu rasa apa sekarang badan saya panas sudah itu telinga kanan saya berdengung, berdebar-debar tapi gatel yang menyerang di bawah itu hilang ya kan, banyak setannya berarti sudah itu tadi, ketemu ya ini kan udah jam inisiasi Bu nanti lanjut lagi ya Bu ya, ya, ya terima kasih ya Bu jadi gatelnya hilang ya gatelnya hilang ya gatelnya, iya, iya cuman badan saya panas ya, yaudah nanti lanjut ini saya udah jam inisiasi soalnya baik, kita lanjut kita akan masuk ke meditasi doa pencuran roh kudus meditasi doa pencuran roh kudus dan inisiasi selesai ya, jadi inisiasi telah selesai jadi yang mengikuti inisiasi otomatis telah punya kemampuan kira, kemampuan untuk mengakses kuasa-kuasa Tuhan mulai bisa untuk melakukan penyeban musisat kebelimpahan proteksi diri dan banyak hal ya termasuk mata ketiga hati nurani saya sarankan untuk praktisi lama maupun baru saya sering lihat video Youtube yang lama ya supaya lebih paham gitu karena materi dikirak itu bisa dibilang dalam ya dalam dan luas kalau nggak paham kalau nggak paham nanti ini agak sulit nanti ngikutin perkembangan kira yang sangat cepat jadi sulit ngikutin jadi sarankan untuk sering-sering lihat lagi video yang lama video di Youtube yang lama karena disitu bisa apa ya mengingatkan lagi kalau ada yang lupa nah, untuk yang baru kalau ada yang bingung atau mau bertanya silahkan ya gitu atau yang mau testimoni silahkan boleh lanjut saya GM ya, gimana Ibu ya pertanyaan saya yang kedua di permukaan minyak api bakaran itu kan agak kotor boleh diganti dengan menyiapkan tempat baru GM dilarang Bu dilarang untung Ibu nanya ya saya mau jelasin lupa ya jadi di api bakaran itu kan kopi ya bawanya kopi ya apa kopi seduh ya atau bisa dibilang air kopi ya kopi sama ampasnya terus minyak goreng terus baru ini sumbu apung atau apinya api bakaran nah itu kopi itu dalam waktu 2-3 hari dia fermentasi dia fermentasi terus ngebentuk gelembung-gelembung naik ke atas kan naik ke atas ngebentuk busa kan nah justru itu powernya ada disitu Bu ajaibannya ada disitu fermentasinya itu yang kita tunggu fermentasi dari kopi itu yang ditunggu-tunggu karena itu ada power dasyat jadi dari fermentasi itu kayak ada sesuatu yang yang matang gitu istilahnya matang siap panen gitu semacam itu jadi sesuatu yang fermentasi itu ada hubungannya sama masanya panen masa penuaian gitu kan berarti kan ada sesuatu yang sempurna ada sesuatu yang sempurna ada sesuatu yang dasyat jadi jangan diganti jadi jangan diganti justru itu yang kita tunggu semakin dia berfermentasi semakin dasyat ya untung Ibu tanya saya lupa mau jelasin dari kemarin lupa terus ya karena itu udah kelihatannya agak kotor saya pengen sekali ganti tapi tapi tetap itu gangguan itu Bu rasa pengen gantinya itu gangguan yang tadi Ibu diserang itu kan iya 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 jadi saya sempat juga tanya sama Pak Wawan diserangkan juga jangan gitu loh tapi untuk lebih jelasnya saya mohon pertunjuk dari GM gitu ya jangan lihat cantiknya kalau lihat cantiknya kasih warna-warna nantinya kan iya 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 enggak enggak seperti itu ini sistem ya ini sistem pemurnian ini sistem ada hubungannya sama kuasa-kuasa yang dasyat bukan mau lihat yang enak dipandang mata enggak enggak seperti itu lebih ke arah ya sistem yang dasyat gitu kan berarti ada hubungannya sama fermentasi fermentasi dari kopi itu pas dia udah naik ke atas ke atas minyak ya itu yang ditunggu-tunggu dari itulah ada sesuatu yang dasyat yang saya saya enggak bisa ceritain itu apa gitu ya pokoknya intinya itulah ada hubungannya sama masa panen gitu ya iya iya atau bisa dibilang ada hubungannya sama dunia baru juga kan masa-masa panen masa-masa penuhian gitu Bu iya 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 GM terus tadi gimana yang gatel gatel tadi di kaki sudah-sudah sudah hilang GM panas badan saya juga sudah hilang telinga saya berdengung juga sudah hilang mudah-mudahan berlanjut hilang GM berarti kan bisa dibilang aura terkutuk itu sudah berevolusi lagi kan bukan cuma anti-Kristus tapi malah bisa dibilang membiarkan aura kematian kekal terkutuk itu apa ya aura kematian kekal terkutuk ada hubungannya kalau seleksi alam sudah pasti habis dia sudah pasti mati jadi gak terselamatkan intinya seleksi alam sudah pasti selesai gitu kan iya iya apa itu apa masalahnya datang dari pasar itu ya GM mbak gak ada hubungannya oh iya iya bisa dibilang itu kondisi alam cuman ibu lagi bisa dibilang kena duluan kena duluan tapi pas ibu testimoni tadi dan bertanya jadi kelacak perubahan aura kotor udah nyampe ke arah situ jadi kalau ibu tadi gak ngomong sebenarnya saya udah tahu dari kemarin udah tahu sih sebenarnya ada perubahan ke arah situ cuman ya nunggu kalau ada praktisi ada kasus baru nanti saya akan apa namanya akan terangkan dan ajarkan ternyata benar praktisi mulai kena kasus itu kan kalau aura kotor gak cuman menjadi aura terkutuk gak cuman menjadi aura anti-Kristus tapi udah lebih jauh lagi pembiak aura kematian kekal terkutuk jadi itu adalah aura yang membuat kalau ada seleksi alam yaudah selesai gitu kena dia namanya kematian kekal kan berarti gak bisa diselamatkan kan gitu aura penghancuran aja terus pertanyaannya saya yang ketiga nanti September nanti ada acara di kampung GM saya meninggalkan rumah di Denpasar kurang lebih 4 hari GM apa tapi saya sudah siapkan tempat doa di rumah berserta kelengkapannya yaitu patung bunda poster bunda juga semua cuman tinggal nyalain bakaran ini udah bakaran api suci aja boleh yang di Denpasar saya padamkan GM boleh atau biarin aja yang penting gak memicu kebakaran dibiarin aja biar mati sendiri jadi kalau untuk yang di kampung sebenarnya cukup poster ya poster itu udah lengkap sebenarnya itu itu sistem yang sempurna di poster itu ada Bunda Maria ada Tuhan Yesus ada dua malekat pelindung ada salibnya terus ada ada ilustrasi ini ya kan apa pemurnian pada seseorang itu udah sangat lengkap sebenarnya sistemnya di poster gitu kan sama jadi poster itu sama sama cukup api bakaran suci gitu simple aja gitu jadi gak perlu kemamanan gotong patung Bunda Maria bukan saya bukan gotong udah saya siapkan bila saya udah siapin sekalian saya jelaskan sekalian kalau praktisi yang lain mungkin kasutnya sama mau pulang kampung gak perlu bawa-bawa patung cukup ini aja yang poster itu poster itu plus api bakaran suci udah cukup terus pertanyaan keempat JM boleh gak saya sekeluarga berkunjung lagi ke tempat kredit kembali bebas bebas itu itu area umum itu bebas mau camping disitu silahkan apa aja yang saya harus lakukan bila kembali lagi ke tempat itu apa ya gak ada sih bebas gak maksudnya ini meditasi apapun lah yang GM ajarkan boleh gak disana dilakukan meditasi bebas yang penting di rumah harus ada api bakaran suci sudah sudah pasti ya udah bebas tapi kalau disitu baca salam bunda maria ini gak perlu nyalain lilin ya angin yang kenceng pasti mati terus kecuali bu bikin api unggun oh gak mungkin soalnya saya gak nginep JM ada bayi angin ini kenceng loh bu ya hanya itu aja ucapan dan pertanyaan saya JM terima kasih atas tuntunannya mohon berkatnya untuk saya keluarga JM ibu yang mata gimana kondisi mata yang glukoma itu udah udah bisa saya ngelihat sudah bagus kalau dulu kan seperti ada telunjuk di tengah mata saya waktu baru selesai dikasih kaca diganti kaca saya udah itu saya gimana caranya saya bisa retrit bisa JM bisa menerima pengajaran GM dan di tempat retrit pun saya sempat bermasalah GM masuk ke tenda tangan saya ke seleo GM karena saya habis minum kopi disana saya detok kencing keluar masuk tenda saya terus bila saya berdiri kaki saya kram di luar makanya saya masuk tenda nah itu tangan kanan saya masuk ke tenda sempat ke seleo sebelum pemberkatan JM di air itu loh sebelum naik apa namanya boot sebelum saya sudah berbicir waduh saya gimana ini gak bisa nah terus saya duduk saya meditasi di dalam tenda memohon agar dinormalkan apa namanya tangan saya supaya bisa kembali lagi seperti semula gitu ternyata setelah dipanggil naik boot turun dari boot hilang GM makanya saya mohon daset saya makanya disana saya setiap apa namanya booster itu saya lakukan disana full selama red di perjalanan pulang ke denpasar saya hidupin rohaninya gitu loh memang pokoknya tubuh saya itu bergejola tapi saya lawan terus GM bisa saya melihat saat saya saat GM memberikan saya itu loh jagung itu kan saya mohon berkat GM saya sembuhkan dari glaucoma itu dah langsung bisa melihat hilang apa namanya bayangan seperti ada telunjuk di tengah-tengah mata itu hilang GM sampai sekarang untuk makan sub jagung itu ya ya waktu disitu selanjutnya sampai sekarang sudah bisa saya melihat seperti biasa GM cuman bila kena sinar matahari yang terang nah itu aja yang masih hilang ya karena mungkin karena di laser itu GM itu mungkin pengaruhnya saya harus pakai topi supaya terlindung mata saya bila saya ke halaman rumah ada terik matahari yang kenceng gitu loh yang keras saya udah mulai gak enak rasanya makanya saya siasati pakai topi gitu loh kalau bekerja keluar ke halaman rumah saya pakai topi dan GM ini Bu coba afirmasi membiakkan membiakkan sel-sel induk yang ajaib musisat dan maha kuasa untuk menormalkan menormalkan memulihkan menyembuhkan seluruh kerusakan keabnormalan ke apa namanya kerusakan keabnormalan kecacatan pada organ-organ jaringan pada mata kornea retina pada pupil pada ya semuanya itu Ibu sebutin gitu biar normal gitu ya nanti saya mohon ini sama Pak Wawan nanti nanti videonya nanti ibu bisa ini setiap ulang ya itu aja GM mohon berkatnya GM ya Tuhan memberkati terima kasih Pak Wawan malam GM ya malam Ibu Ibu Martini gak apa-apa saya mau ini saya mau tanya GM saya itu kan kalau api bakaran itu gak pakai air GM jadi minyak langsung saya tuang kopi karena kalau pakai air itu sumbunya gak bisa nyala kena air boleh gak GM jadi kini Bu tekniknya kenapa kopinya kasih air dibikin kopi sedu ya itu biar muncul fermentasinya itu yang ditunggu itu dari fermentasinya ada kuasa yang dahsyat kalau cuma sekedar kopi bu jadi dari fermentasi kopi itu ada kuasa yang dahsyat yang ditunggu itu yang menyebabkan fermentasi ya GM airnya makanya merbus air dulu setelah mendidih baru dituang kopinya orang bikin kopi setelah agak baru masukin ke wadah buat bakaran itu baru dimasukin minyak biar sumbunya gak kena air oh ya sama yang kedua ini GM sudah dua hari ini saya setiap melakukan booster itu tubuh saya itu seperti dipakai ajang perang jadi punggung saya ini sakit sekali tapi saya nekat terus menyelesaikan booster tapi setelah booster selesai hilang serangan itu GM saya juga iran ini kenapa apabila ini memang sudah dahsyat sekali ya ini kondisi seperti ini yang tadi itu yang ibu tadi kan cerita udah semuanya kok malah apa ya kayak gak ada solusi kan ternyata aura kotornya udah berevolusi lagi dia gak cuman aura kotor aura terkutuk aura antikristus sekarang malah muncul lagi pembiak aura kematian ketal terkutuk tambahin nanti di akhir masa perangnya yang pertama yang kedua kemungkinan ibu bikin api bakaran suci nya gak sempurna yang tadi gak pake air itu coba ganti dulu coba ganti dulu ya nanti akan saya ganti saya tuh kadang kalau mau bertanya tuh kok kelihatan sepele tapi ternyata penting ternyata saya salah jadi hal-hal yang sifatnya remeh-temeh harus ditanyakan menurut saya karena ini kan dunia spiritual bisa dibilang hal-hal kejutan sering terjadi kan ya 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 itu terima kasih sekali si Emon berkatnya ya Tuan memberkati malam GM ya silahkan Mbak Anjil iya mau tanya GM kan itu kopinya kayak saya tuh misal kayak dua hari aja dia udah suka kayak mau jamur kan gimana kopi yang di ati bakaran suci itu dia kalau di saya itu baru kayak mau dua hari itu dia biasa udah mau jamuran gitu kan jadi tanda-tanda tanda-tandanya itu kan kalau udah mau jamuran itu dia airnya kayak naik ke atas gitu kan GM nah cuma kendalanya saya kalau misalnya airnya udah mau naik ke atas itu tuh sumbernya apinya tuh suka jadi mati hidup mati hidup gitu GM karena airnya mungkin udah ada yang naik dan kena sumber gitu ya mungkin ya jadi nah itu kenapa harus diganti kan sumbernya ganti baru oh tapi kalau ganti soalnya saya pengalaman kemarin dia udah mau gitu lagi terus saya sampai beberapa kali ganti sumber malem-malem sih dia tuh kayak mati hidup-mati hidup itu terus makanya akhirnya akhirnya saya ganti itu apa namanya kopinya gitu kemungkinan ini itu minyak gorengnya terlalu sedikit udah deket sama airnya terlalu deket sama airnya kalau bisa 5 cm lah jaraknya 5 cm minimal ya kalau terlalu deket cuma 2 cm terlalu deket berisiko nyampur sama air iya nanti berarti GM itu kita harus biarin sampai berapa lama ya GM ya terus-terusnya sampai bulan-bulan gak masalah karena kopinya itu kan fermentasi tuh menghasilkan kayak semacam gelembung kan naik ke atas kan terus ada kayak busa-busa ampas kayak gitu kan terus nantinya pun akan tumbuh jamur di situ kan nah jamurnya itu pun yang kita tunggu juga itu ada hal yang dasyat juga di situ jamur yang tumbuh itu ajaib ya baik nanti dicoba ya kan dari sesuatu yang suci tubuh jamur berarti kan jamurnya jamur kan ajaib banget betul gak ya sama ini GM sama ini GM mau nanya kalau misalnya afirmasi untuk menormalkan mata minus itu bagaimana ya GM mata minus itu apa mana ya mata minus itu apa sih masalahnya ya ini sih kalau apa namanya bentuk lensa matanya atau apa yang masalah kalau di saya sih GM ini apa namanya itu apa maksudnya itunya halo ya sinyalnya putus-putus oh sebentar-sebentar GM ya gimana udah ya udah GM intinya gini kalau bikin afirmasi usahakan tahu apa organ apa yang kena gitu kan itu detailnya lebih tahu detailnya lebih bagus kalau mata minus kan bisa dibilang kemungkinan itu pupilnya yang bermasalah lensa matanya yang bermasalah atau retina atau cornea atau apa gitu kan saya juga gak terlalu paham kalau masalahnya ada di lensa lensanya yang gak fleksibel lensanya yang cacat atau gimana nah itu kan bisa niat apa namanya menumbuhkan sel-sel induk sel-sel induk yang ajaib musik jatuh termakuasa untuk membuat untuk menormalkan menyembuhkan memulihkan kerusakan keabnormalan pada lensa itu pada lensa mata supaya bisa fleksibel dan terbebas dari mata minus kan gitu kalau untuk menyembuhkan mata minus kan afirmasinya kayak gimana ya kayak mata minus kan aneh tapi ya kadang-kadang ya kadang-kadang apa ya musisat itu bener-bener terjadi secepat segampang itu cuma niat mata minus sembuh langsung sembuh gitu tapi kadang-kadang sering terjadi gak kayak gitu harus bikin afirmasinya lebih detail seperti itu jadi bisa istilahnya gini keyakinan keyakinan yang tinggi akan membuat musisat itu sangat nyata dan sangat-sangat ajaibkan gitu ya tapi di satu sisi ada kondisi-kondisi yang Tuhan gak gak izinkan itu terjadi ya kayak ada batas waktunya atau ada atau ada apalah ada sesuatu intinya Tuhan punya rencana nah kadang-kadang kita harus bikin afirmasi yang sangat detail sekali supaya intinya kayak gak bisa ditolak gitu jadi itu terkabul gitu paham ya jadi ada ada banyak kondisi gitu kan nah kadang-kadang cuma satu dua kata ya bisa dibilang kalau Tuhan mau ngasih kuasanya ya pasti ajaib kan tapi ada kondisi yang memang harus bertile-tile gitu kayak tadi kan afirmasi yang baru tadi itu perang rohani yang baru tadi pakai afirmasi lama gak mempan terus bikin lagi afirmasi pemusnah aura kematian kekal terkutuk langsung kan hilang kan ya kan nah dari situ kenapa Tuhan udah afirmasi simbol aja mustangkan setan gitu terus udah selesai ya Tuhan kan mau ngasih ke kita pengetahuan kebijaksanaan mau ngasih tau kita ini loh dunia kondisi udah kayak gini nih jadi kita bisa tau nih perubahan perubahan alam tuh kayak apa sekarang udah kondisinya apa namanya alam udah kayak gimana gitu kan jadi dari situ afirmasinya ngikutin ya perubahan alam kalau cuman mustangkan iblis mustangkan setan terus poin selesai dari 100 tahun yang lalu sampai sekarang sama afirmasinya ya kan orang gak tau kondisi alam kayak gimana atau gimana ya jadi kayak misi misi dunia baru misi misi seleksi alam jadi gak ke deteksi kan soalnya dari zaman dulu sampai sekarang ya itunya sama aja mustangkan setan mustangkan iblis padahal gak segampang itu cuma mikir orang mikir oh ya dalam dalam nama Tuhan Yesus semuanya pasti apa semua setan pasti mustang atau itu gak segampang itu juga gak seses apa intinya tidak sesederhana itulah jadi banyak hal yang Tuhan rencanakan bahwa kadang-kadang Tuhan mau nunjukkan kemahakuasaannya jadi orang baru berpikir udah terjadi kajaiban terjadi musisa tapi kadang-kadang Tuhan mau kita jadi pinter gitu tahu tanda-tanda alam tahu kondisi alam kayak gimana ya kita harus bikin afirmasi sedetail itu gitu tapi ada lagi kondisi udah afirmasi detail gak kejadian juga gak terjadi musisa juga ya karena memang Tuhan punya rencana yang wajib kita jalanin kan seperti itu Tuhan punya rencananya wajib kita jalanin pas rencana itu akhirnya tercapai nah baru itulah kajaiban muncul musisa muncul jadi banyak hal yang itu berlapis-lapis untuk orang yang males mikir ya rawan dia tersesat ya untuk orang males mikir males mikir terus gak terlalu paham tentang ketuhanan atau tentang spiritual ya yaudah susah yang hal-hal seperti itu gitu kan jadi itu apa namanya saran saya kalau kayak tadi untuk mata minus apa gitu ya coba ceritahu untuk detailnya itu penyebab mata minus apa kan cari cari di google udah itu baru bikin afirmasi yang sesuai tapi untuk kayak kerusakan cacat abnormal bisa numbuhkan sel-sel induk yang ajaib musisa dan maha kuasa gitu mbak Angel ya oke baik GM jadi yang saya jelaskan tadi sebenarnya berlaku untuk semua praktisi sih biar paham ya baik terima kasih banyak ya GM untuk perjelasannya mohon berkat untuk saya keluarga GM terima kasih ya malam GM malam GM malam saya Ibu Rusi Kronwati dari Bandung GM saya mau bertanya begini kalau saya lagi booster terus pas lagi 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 megang rosario pas tengah-tengah lagi baca creation gitu terus ada bel rumah saya berhenti nah berhenti itu apa dilanjutkan lagi baca creation itu megang rosario itu atau diulang lagi dari pertama atau bagaimana GM ulang lagi Ibu jadi baca akhir masih lagi baru rosario lagi baik-baik kirain terusin lagi itu apa boster apa rosario boster boster itu boster apa rosario lagi boster lagi boster terus baca lagi boster terus langsung kan pegang rosario ada bel rumah terus saya berhenti lagi baca jadi creation lagi gitu pas udah mau mau ke akhir gitu terus ada bel rumah jadi saya berhenti kan aduh ini bel jadi saya gimana bel-belnya terus-terusan ngebel rumah terus saya berhenti buka pintu berhenti iya terhenti buka pintu soalnya kan di rumah gak ada siapa-siapa GM cuman berdua iya dari nol berarti mulai dari awal dari awal lagi ya intinya boster kan kondisi yang memang gak boleh diganggu iya baik-baik boster itu kondisi yang memang gak boleh diganggu gak boleh ada gangguan hindari seminamal mungkin ada gangguan jadi mau gak mau harus dari nol eh dari awal awal lagi iya baik iya baik GM terima kasih GM tahan berkatinya GM ya tahan berkat GM mau bertanya malam ibu ibu silahkan ibu 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 dari bandung GM kan kemarin dijelaskan tentang gratisan makanan ya nah kalau saya kan gimana kalau saya kan usahanya di bidang properti suka nyewa-nyewain gitu saya kalau ada tamu itu suka gratisin gitu itu gimana GM kalau ada kenalan ada teman suka gratisin kenalan atau teman suami gimana itu GM maksudnya saya sewain itu kayak properti gitu kayak penginapan atau apartemen tapi kalau sama teman sama kenalan itu saya gratiskan gitu dan itu sudah lama saya sering lakukan gak enak kalau saya minta bayaran padahal udah biasa saya gratiskan ke mereka tapi selama itu aman gak Bu? untuk saat ini Bu ngelakuan itu aman? masih aman gak? tadi ada tamu saya gratiskan lagi berapa hari gimana ya? belum terasa sih GM misalnya baru datang mungkin kalau itu masih normal atau masih aman ya gak masalah sih gitu ya GM jadi gak apa-apa kalau properti itu ya GM bisa di gratis bisa di ini nanti Ibu kalau itu aman ya gak masalah ya kalau itu aman gak masalah terus saya mau bertanya ini GM saya kan ada yang kerja di rumah saya itu kayaknya dapat musibah ya katanya itu bengkak bengkak satu gitu sebelah aja terus saya mencoba terapi kan saya udah pasang lilin gitu lilin apung sama poster aja nah pada saat saya terapi gitu kok perasaan saya gak enak stamina saya drop gitu terus saya dalam keadaan itu kan saya gak berani melanjutkan saya langsung membatalkan itu bisa gak GM saya batalkan terapi dia langsung dalam pada saat terapi saya langsung batalin karena stamina saya drop gitu kayaknya ada sesuatu yang kotor banget gitu bisa kalau dibatalin nyata aja batalin batalin terapi tadi gitu terus saya kan minta tolong sama praktisi yang lain untuk menerapi itu pegawai saya nah pada saat diterapi sama yang lain praktisi lain saya juga kena gitu padahal saya bukan udah selesai maksudnya udah udah gak mau terapi ya saya minta tolong ke praktisi lain pada saat diterapi drop lagi oh gitu karena ibu minta kan otomatis nyambung minta tolong jadi waktu praktisi ya itu nyambung jadinya jadi baiknya gak usah ya minta ke itu kapan kejadian itu kapan kejadian seminggu yang lalu tapi seminggu yang lalu gitu udah pas iya tapi saya kalau diterapi itu saya suka ngerasa gitu kan sekarang karyawan pulang kampung ya karena lagi sakit tapi si dia di kampung saya kalau diterapi di rumah saya itu gimana apakah saya gimana ya iya kalau yang ini yang api bakarannya udah ini bu yang api bakarannya udah udah sesuai yang kondisi terbaru iya saya pake pake kopi sama sumbo apung sumbo apung tapi ada minyak gorengnya ya kerasannya itu gak sampai iya ada minyak goreng sama poster tapi maksudnya cuma kerasa tapi gak sampai fatar gitu ya cuma jantung saya dutat kencang sama saya merasa kayak menggigil aja gitu kalau dia diterapi sama praktisi lain kayak gitu karena mungkin gini Jian maafkan saya suka kalau dia diterapi sama inisiasi gitu mungkin itu yang ngaruh ya karena dia diterapi kan saya bayarin dan biaya saya gitu apa pun ngaruh ya Jian ya ya pengaruh jadi apa ya sebenarnya sih gak masalah masih aman-aman aja iya paling cuman peka aja sih merasa kalau dia gimana ibu kan karena ibu yang bayarin kan ibu yang bayarin jadi kayak jadi kayak terhubung gitu loh apa ada ada terhubung secara etrik gitu secara spiral terhubung itu kan makanya kenapa kayak ngasih gratis ke orang gitu kan aura ibu nyambung ke dia nyambung ke orang itulah kalau orangnya itu ngawur orangnya itu ya itu kan makanya bahaya kan yang saya bilang kalau orangnya ngawur ya bahaya kalau orangnya baik-baik aja ya aman sampe saya mimpi GM didatengin sama orang dia nanti saya pake itu dengan kira dia musnah gitu cuma kerasa aja kalau dia diterapi sama orang lain saya kerasa gitu aja iya ya kira-kira begitu iya GM cuma itu aja GM terus ini saya mau bertanya kalau misalnya saya mau bikin acara gitu acara misalnya mau hajatan gitu undang orang dalam jumlah yang banyak itu gimana GM apa bisa gak ya itu kan berarti kita menjamu ya memberi tanan gratis atau apa gimana GM iya nah itulah soalnya banyak orang dilema juga ini aja bu kalian aja minta minta doain jadi ada acara doa bersama aja berarti kan lebih aman maksudnya gini pesannya gini kalau umpamanya gini ibu ngadain kayak acara pesta atau apa nah kan mereka bisa ada nanti sesi doa bersama gitu kan doa bersama kan untuk ya keselamatan atau untuk berkat di rumah ibu kan dengan kondisi itu kan bisa dibilang dengan bantuan doa mereka kan berarti mereka makannya gak gratis ibu ngasih makan ngasih apa ke mereka kan gak gratis bisa dibilang ya aman jadinya gitu bu ya GM gitu aja GM mungkin bisa diakalin seperti itu ya bu ya tolong berkati kasih GM ya ini udah jam puluh ya kita masuk ke meditasi empat kuasa ya selesai ya baik kita mulai lagi jadi mulai malam ini ini ya ada afirmasi baru ya yang tadi itu ya perang rohani yang baru coba ini ya apa namanya praktek ya afirmasi perang rohani yang baru tadi kita ulang lagi tapi siapa yang mau jadi volunteer silahkan 5 orang volunteer mata ketiga ya silahkan saya GM dengan Pak Ipin ah iya Pak Ipin siap silahkan lagi yang lain saya GM mbak Sisil ya baik tiga lagi siapa mbak Endah mbak Indah ya baik dua lagi silahkan dua lagi silahkan jadi Pak Ipin mbak Sisil mbak Indah dua lagi ini ya volunteer mata ketiga ya saya GM Pak Guru Priyana saya GM silahkan saya GM ya Pak Guru ya ya baik satu lagi silahkan cukup empat aja kali ya ya baik empat ya tadi ya Pak Ipin mbak Sisil mbak Indah Pak Guru Priyana Priyana ya kita mulai semuanya ikutin afirmasi yang saya ucapkan ya 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 Tuhan Allah Bapak berikan aku kuasa yang ajaib musisat termahkuasa kuasa saldib suci Tuhan dunia baru hadirat Tuhan Yesus Kristus kasta tertinggi untuk mendeteksi untuk mendeteksi mengejar menghancurkan memusnahkan sempurna permanen seutuhnya hingga ke seluruh sumber akar benih pembiaknya intinya hingga ke dimensi-dimensinya hingga ke dimensi-dimensi tersembunyi aura terkutuk kasta tertinggi pembiak aura kematian kekal terkutuk anti Tuhan Yesus Kristus anti dunia baru Tuhan Yesus Kristus pembiak virus korona apapun pembiak kesialan kebangkrutan kemiskinan terkutuk pembiak sakit-penyakit terkutuk pembiak masalah-masalah rumit dan pelik terkutuk yang menyerang merusak menghancurkan seluruh tubuhku seluruh darahku seluruh syaraf dan otakku seluruh kesadaranku dari satu tahun yang lalu saat ini hingga 10 tahun ke depan ya Pak Ipin gimana Pak Ipin ini saya lihat kayak ini pedang pedang yang di lambang kira itu ke atas terus dia diselimuti dua cahaya putih bentuknya kayak mie itu viral mie itu terus muter-muter jadi kayak bola terus bolanya berlipat ganda membentuk pola lingkaran seperti galaksi terjadi ledakan-ledakan dahsyat menembus dimensi ruang dan waktu yang berbeda ke seluruh penjuru ke seluruh inti sel masuk ke seluruh tubuh berputar-putar sampai dalam sekali CM dan stamina saya ringan sekali ini plong podal tadi agak berat ini habis keluarin tadi ini plong kayaknya ada sistem sistem leluhur yang ini yang kuat yang coba dihancurkan CM iya ini ada kuda gitu CM kuda bum meledak ini lagi ini biangkiroknya datang lagi ini yang ibaratnya yang yang dulu pernah saya ceritakan pertama kelecewa wayang itu loh wayang itu ini muncul lagi oh ya ya itu terbakar dia CM terbakar ya set kayak berarti ya hafif masih berhuyang ya jadi terus ini kerja terus nggak habis-habis bisa dibilang bisa dibilang apa aura kotor udah evolusinya udah makin parahan udah ke aura kematian kan iya parah banget tadi wayangnya aja nggak bisa dihitung tadi bentuknya seperti kandungan itu banyak banget dan ini terbakar habis terbakar habis habis-habis gitu CM dan ini enak sekali dan ini nafes saya ringan plong gitu padahal tadi agak ngantuk-ngantuk juga dah afirmasi udah ini ini anak saya yang kecil udah sembuh sekarang kakaknya minggu kemarin kan adiknya ini batuk pilek nah itu udah sembuh ini kakaknya ini drop ini udah K.O dia karena ya anu CM ya nggak bisa saya ceritakan tapi pasti CM tahulah masalah kami kan dengan awal-awal itu yang afirmasi di awal itu kan disebutkan itu ya budaya dan itu ya nah itu kan memang sensitif sekali kalau kita sebutkan tapi gimana lagi CM kami hidup di sini jadi ya mudah-mudahan saya cuma berharap aja ada sistem baru yang lebih kuat sehingga kami masih bisa bertahan di kondisi yang sangat sulit di sini CM ya kita semua sulit kondisinya nggak cuma Pak Ipin kondisi di sini sama-sama sulit karena situasinya kan tapi kan Tuhan nggak akan membiarkan itu bisa membahayakan nah itu itu saya yakin berarti kan waktunya kan bentar lagi kan ya kalau dibiarkan kan ya nggak ada satu pun yang selamat ya jadi ceritanya itu anak saya itu ngikut mata pelajaran tertentu padahal sebelumnya seger buker sehat habis itu langsung hitungan langsung drop nangis badan panas udah nggak karu-karuan sampai dua hari ini kayak gitu keserangnya cuma satu detik dua menit tapi mulihkannya sampai dua hari nggak bersih-bersih dengan kondisi mungkin dengan afirmasi mungkin dengan afirmasi ini mungkin nanti saya yakin ini langsung on ini semoga ya ini Pak Ipin logikanya dengan kondisi dunia udah separah itu mungkin nggak dunia baru masih lama kalau logikanya sih nggak mungkin kan nggak mungkin kita bertahan sampai terpontang panting seperti ini jatuh bangun seperti ini bisa nggak ada yang selamat kan iya saya mikirnya juga gitu masa kita sebagai orang yang selalu menjaga pemurnian dan perilaku cobanya berat banget kayak gini kan nggak masuk akal sebenarnya makanya di Alkitab ditulis supaya orang-orang pilihan tidak binasa doang mempercepat waktunya ya kan ada di Alkitab supaya orang-orang pilihan tidak binasa doang mempercepat waktunya itu tidak paham situasinya ya baik mohon berkati berikutnya Mbak Sisil silahkan tadi saya lihat itu tadi ada Yesus Yesus pakai pakai baju putih lalu bersinar bersinar warna kuning ada tangga berjalan terus ada awan lalu tiba-tiba Yesus ada di galaksi jadi ada di galaksi galaksi planet lalu tiba-tiba ini ada ada pedang dan pedang itu banyak lalu pedang itu nembus kelelawar kelelawarnya hitam banget banyak banget itu bertaring dan itu kayak satu-satu pedang itu pedang itu nembus sampai berapa kelelawar itu lancep di pedang itu dan Yesus itu pemenangnya itu aja jadi perang kan perang dasetnya jadi banyak 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 kelelawar itu yang bertepangan hitam-hitam semuanya dan itu bertaring semuanya yang vampir itu yang gue bilang kemarin itu udah model gitu monster ya istilahnya iblis iblis itu aja makasih berikutnya Mbak Indah silahkan malam GM awal saya lihat itu badan saya memanjang kayak tembus berlapis-lapis dimensi itu terus abis itu banyak ada meriam tapi meriamnya itu kayak meriam jaman dulu banget gitu aja yang masih pake masukin bola gitu tuh terus abis itu setelah itu dari logo kirak itu anggreknya keluar terus anggreknya itu jadi apa ya kayak punya senjata laser gitu dan banyak banget jadi jinnya tuh kayak triliunan banyak banget saya sampe juga kayak gimana ya kalo liatnya tuh kayak ngeri-ngeri sendiri gitu karena dia kayak udah apa ya saya sempet nonton film apa ya Dr. Strange yang hitam itu GM yang yang hitam-hitam terbang itu ya daripada Dr. Strange yang itu terus abis itu tapi anggreknya itu banyak banget dan apa lasernya tuh yaudah matiin semua jinnya itu sih GM yang saya lihat dasyat ya dari anggrek itu dasyat ya lasernya tuh udah pokoknya gak sama sekali gak bisa tembus terima kasih GM ya berikutnya Pak Guru Terima kasih GM jadi yang pertama itu yang saya lihat itu tubuh itu dipenuhi lingkaran cincin lingkaran cincin bercahaya kemudian cincin itu keluar api pada saat cincin itu terbakar oleh api keluar api yang sangat besar badan itu mulai panas mulai hangat dan keluar keringat tapi sejuk itu anehnya dia keluar keringat tapi sejuk rasanya nah kemudian setelah itu tubuh membesar tubuh kultipasi itu membesar di rumah itu seperti meninggi ke atas itu bercahaya kemudian di sekeliling tubuh kultipasi itu keluar lidah api banyak sekali aura lidah api itu seperti sayap-sayap api itu nyebar ya keliling besar sekali terus semuanya disambar dilahap oleh api itu kemudian semakin luas semakin lebar itu muncul opanim-opanim banyak di sekitar tubuh itu keluar api semuanya itu menggilas semua digiling semuanya gitu tuh foldemort-foldemort yang kayak rak terkutuk dengan gilingan roda-roda api opanim itu yang sangat besar rapinya dan bersih semua digiling terima kasih kejahatannya parah kan kelihatannya makin parah kan makin banyak makin gini berbentuk semakin gini kalau dilihat bahaya juga kalau dilihat mending dihancurkan jadi itu tadi afirmasi baru ya nanti bisa tambahkan mata ketiga disitu lupa yang menyerang mata ketiga menghalusiasi mata ketiga nanti tambahkan aja atau nanti nunggu saya keluarin afirmasi yang baru bisa pakai yang tadi saya kasih bisa pakai sementara yang tadi saya kasih nanti nanti kapan saya sempat nulis nanti saya tulis yang versi lengkapnya silahkan yang mau bertanya silahkan malam GM malam GM ya malam GM malam GM silahkan Pak Pak Dewa Judi mau izin GM ini saya testimoni sekaligus pertanyaan GM terkait dengan kondisi saat ini yang GM berkali-kali ulas kan semakin parah sekali GM semakin parah nah ya ini yang yang alam saya alamin dari beberapa hari lalu kan sempat ngotrop juga nih keluarga semua nah yang saya alami tadi pagi dari kemarin sampai tadi pagi itu setelah kemarin kan kita menerima inisiasi malamnya nah ini yang saya alami itu mungkin saya gak tau ini mohon pertunjuk nanti mungkin koreksi atau mungkin bagaimana nih yang saya alami kan telah tadi malam itu terus inisiasi paginya itu saya booster terus melakukan aktivitas seperti biasa bahkan ini yang yang menurut saya saya masih bingung sampai sekarang pada saat situasi sekarang kita kita tahu kondisi di luar bagaimana otomatis kita untuk menjaga kestabilan pemurnian agar kita tidak ceroboh itu kan dalam tanda kita menghindari berinteraksi mungkin yang tidak terlalu penting dengan orang-orang banyak itu kan DM ya karena aura orang itu mungkin apa gak masalah sih interaksi sama siapa pun gak masalah yang jadi masalah adalah saat mulai ditawarin gratisan itu loh yang resiko jadi bahkan ketemu paranormal dukun sih gak masalah sebenarnya selama kita gak makan makanan gratis dari mereka kita gak ngasih makanan gratis juga ke mereka itu aja sih jadi mau ketemu siapapun dimanapun aman selama proteksi gak jebol proteksi jebol itu baru saat dikasih yang gratisan itu termasuk juga mungkin menggunakan barang gini kan kayak tadi itu kan mungkin saya ini cerita saya tadi itu saya tiba-tiba ingin olahraga pagi-pagi saya kan berinteraksi dengan orang saya bawa barang olahraga itu kan digunakan barang-barang nge-gym bermain bola bola otomatis kan tadi pagi saya juga berdoa saya rasa pengen saya di rumah aja untuk gini karena gak ada kegiatan lain tapi kok saya tiba-tiba pengen gak apa-apa saya pikir coba kita sambil olahraga sambil gini nah kondisinya tadi itu saya tiba-tiba itu pertama sepi waktu saya kenal sedikit orang tiba-tiba banyak orang datang ratusan ada sekelompok pelajar datang di tempat saya tiba-tiba menggunakan barang menggunakan tempat itu bukan saya mengakini rame karena interaksi itu kami otomatis interaksi gitu jem ya nah tapi anehnya ajaibnya itu saya olahraga itu dalam cukup agak lama itu setelah sampai di rumah sampai hingga sore tadi hingga malam ini itu saya tidak mengalami stamina yang terkuras gitu jem stabil gitu jem nah ini yang saya bingungkan apakah memang seperti yang jem bilang sudah terjawab tadi barusan jadi kalau interaksi itu masih aman yang saya masih menanya itu apakah di dalam kondisi seperti itu apakah kita memang ada ditarik artinya oleh aura negatif itu ditarik untuk ke arah ke sana untuk kita agar ceroboh atau memang kita memang harus ke sana untuk ada sesuatu di sana itu yang saya masih berpikir dari dari tadi kadang ada kondisi misi kita harus ketemu banyak orang gak masalah yang jadi masalah adalah saat dikasih makanan gratis atau saat kita ngasih makanan gratis itu yang jadi masalah itu ya terus olahraga 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 itu kan kayak mengimpun power atau kuasa mungkin bisa itu bisa jadi clue tadi itu kalau stamina yang ngedrop coba olahraga sebentar mungkin ada semacam power yang terimpen mungkin yang bisa ngebantu stamina otomatis yang dirasa seharian malah seger kan dengan interaksi banyak orang kan itu saya masih belum ini sih ya bisa coba yang stamina ngedrop semua coba olahraga di rumah 10 menit stretching atau olahraga bukan yoga olahraga kayak jogging atau stretching atau model yang ngebeat gitu ya bener gak itu stamina malah makin meledak cukup 10 menit malah meledak kalau malah meledak berarti kan bisa dibilang ya bagus berarti kan kalau olahraga stamina malah meledak malah malah kayak itu kan dampaknya kayak ini berarti afirmasi bisa lebih canggih kalau maksudnya kalau stamina meledak otomatis kan afirmasi makin canggih kebetulan meditasi makin tenang olahraga dengan tadi habis olahraga meditasi semakin tenang semakin fokus penglihatan mata ketiga dengan kondisi sebelumnya kemarin beda jauh ada perkembangan yang cukup signifikan apa itu dengan meditasinya semakin tenang semacam dalam meditasi penglihatan mata ketiga semakin kelihatan beda dengan mungkin sebelum saya olahraga saya baru mulai beberapa hari karena kemarin kondisinya drop cuma berapa dua kali saya melakukan olahraga saya pikir kok dengan olahraga awalnya saya gak percaya karena kondisinya seperti ini terus interaksi keluar itu saya tiba-tiba itu saya pingin tadi pagi yang kedua kali dari sini mulai mulai kejawab ada hubungannya sama dunia baru dunia baru makin nyata yang pertama adalah bakaran api bakaran suci itu penting sekali untuk kestabilan yang kedua ternyata dengan olahraga stamina lebih meledak otomatis akhirnya masih lebih ajaib cuman kan yang kedua itu kan belum ter masih belum cukup kuat lah buktinya kan baru pak dewa aja ini saya penasaran nih ada gak yang mau jadi volunteer 5 menit aja olahraga Pak Ipin gimana Pak Ipin mau Pak Guru coba Pak Guru malam Jim M saya mau sedikit testimoni bisa tunggu ntar tunggu ntar maksudnya saya sudah mengalami setengah jam sebelum booster saya tuh treadmill GM kecepatannya kecepatannya lumayan sampai berkeringat habis itu saya langsung booster nah itu powernya dasyat GM meningkat itu aja sih oh sip sip nah itu kan bukti berarti dunia baru makin nyata kan harusnya kalau abis olahraga kan malah terkuras kan ini malah powerful enggak iya kan powerful berarti kan kalau itu terusin bisa bikin gempa bumi itu beneran jadi power yang kita kumpulin abis olahraga itu cukup untuk membuat ini bisa dibilang membuat istilahnya kalau Tuhan bersama orang-orang kudus datang untuk memerangi kegiatan kan cukup untuk perang powernya jadi untuk perang dasyat biar stamina enggak terkuras berarti kan olahraga dulu itu kan cuman tetap saya butuh bukti makin banyak gitu ya coba ya Pak Ipin ya Pak Guru saya lagi lari di tempat yang lain coba siapa tapi yang mata ketiga bagus ya volunteer Pak Ipin Pak Guru saya lagi angkat barbel ini siapa lagi ya cukup dua aja deh coba sambil nunggu testimoni dari Pak Ipin sama Guru yang lain yang mau bertanya silahkan malam GM sebentar Pak Dewa Judi dulu ya silahkan Pak Dewa Judi cuman satu aja dengan api bakaran suci yang saya buat di rumah saya pakai hanya gelas bukan topless besar kalau di refill dengan minyaknya kan mengurang-urang itu GM ya emang harus disi disi terus di refill gitu gak apa-apa GM ya gak apa-apa yang penting kopinya jangan diganti karena kita butuh fermentasinya sama jamur yang tumbuh itu siap itu aja GM terima kasih mohon berkati jadi oh iya rahasia gak jadi terus ya ya terima kasih ya silahkan ya GM mohon petunjuk tadi ini masalah bakaran api suci kebetulan dari tadi pagi itu kan apa namanya minyaknya itu mau habis minyak saya itu saya tambah supaya nanti sampai sore niat saya itu karena api apa namanya kopi yang saya bikin itu saya kurang karena wadahnya itu kan bekas pasir sama ini apa namanya sama Greek Gale jadi waktu saya bikin saya kasih kopi itu kurang bersih kondisinya karena sudah satu minggu dan kebetulan sengaja minyaknya itu mau saya habiskan kebetulan saya pulang kerja tadi kok sudah mati gitu loh akhirnya saya sudah siapkan sih untuk penggantinya itu jadi karena saya kurang apa namanya gak tahu akhirnya saya ganti kopi yang lama itu tadi saya buang gimana gak apa-apa gak apa-apa kan besok udah fermentasi 24 jam udah mulai fermentasi oh gitu iya karena ini GM dengan kopi yang kondisinya tidak bersih itu jadi wadah yang tidak bersih itu stamina saya itu juga sangat terbaru iya makanya harus harus sempurna kan bikinnya kan kopinya harus sempurna minyaknya kalau minyak goreng bekas gak masalah sih yang penting kopinya itu kopinya harus sempurna terus minyak goreng sama ini kopinya saya ganti baru tadi cuma sayangnya itu tadi karena rumah itu kondisinya kosong mati jadi gak gak langsung ini gak langsung bisa ganti tapi begitu saya tahu apa namanya apinya mati itu saya masuk rumah itu kondisi juga gimana ya saya kayak blank gitu loh GM berasa kan ada yang aneh kan iya betul kayak normal kan itu rumah iya betul terus di badan itu juga seperti tepar banget gitu loh GM tapi ini tadi habis habis inisiasi udah udah lumayan bagus sih stamina saya nah pesan saya ini untuk sumbu sumbu apungnya itu sebaiknya pakai tisu ya itu powernya lebih kuat pakai tisu dibanding pakai sumbu yang beli di toko itu mending pakai tisu ya itu lebih kuat powernya itu sumbunya itu bisa kuat 3 hari tapi harus gini harus rutin narik narik jadi kalau sudah apa namanya apinya kecil itu ditarik itu udah naik lagi itu bisa sampai 2-3 hari GM baru ganti saya bikin 3 hari tanpa ditarik loh itu oh gitu jadi yang dari tisu yang pakai tisu jadi lempengan apung itu lubangnya itu kan gede gak masalah terus tisunya jangan terlalu tebal jangan terlalu tebal juga jangan terlalu tipis digulungnya jangan terlalu rapat supaya minyak bisa bisa naik ke atas kalau dia terlalu gulungannya terlalu rapat minyaknya kan jadi susah naik dia gampang-gampang redup nantinya jadi gulung tisunya jangan terlalu rapat gitu kan tapi juga jangan terlalu tipis nanti biar dia gak melorot yang seperti video yang kemarin kan saya kasih tau cara itu 3 hari gak diapapain stabil dia 3 hari gak perlu ditarik-tarik stabil dia 3 hari wajib dicoba mbak GM nah kenapa saya bilang pakai itu itu paling kuat jadi gak apa-apa ya GM ya itu kopi yang sudah satu minggu itu saya buang karena kondisinya kan saya sendiri kurang kurang serp gitu loh memang lebih baik yang murni sih apa namanya tempatnya yang bener-bener bersih ya bersih ya GM itu aja terima kasih banyak penjelasannya terima kasih selamat malam malam ya silahkan Pak Ipin oke sebentar-bentar Ibu Komang dulu yang dari Arab nih malam GM silahkan Ibu Komang ini GM itu kan saya awalnya buat kopi sama bakaran itu minggu lalu ya dah itu akhir-akhir ini 3 hari atau 4 hari ini itu apinya terus mati dia mungkin 15 menit 10 menit mati dia lagi saya nyalain dah itu lagi mati dah itu tadi pagi kan gini rencananya saya kan minggu lalu dapat informasi bahwa saya akan disuruh ke Riyad ke kota Riyad kalau di Indonesia itu di Jakartanya nanti saya tinggal di istana sampai tahun depan gitu dah itu saya pikir itu kan tempat yang pertama saya buat itu kan itu mangkok tapi mangkok kayak ada dataan contohnya kayak gelas gelas koktel itulah JM itu terus karena terus mati-mati ini kenapa ya mati-mati terus saya pikir gitu tadi pagi saya ganti JM saya itu apa semua total saya ganti itu gelas yang kayak wine itu saya ganti saya pakai yang jar dari makanan itu dari makanan-makanan kaleng itu bukan kaleng tapi dari gelas kaca dia disini rata-rata begitu itu saya pakai kopinya baru minyaknya baru terus di lubang tutup jar itu tutup kaleng itu kan kayak aluminium tapi tebal dia itu saya lubangin terus saya pakai kapas kemarin saya coba tadi kemarin malam pakai tisu itu nggak mau nyala JM mungkin kesentuh air mungkin nggak tahu terus kalau pakai tisu saya tarik itu patah dia JM jadi kalau tisunya nggak mau nyala agak diperes dikit terlalu banyak minyaknya agak diperes dikit pas udah agak kering dinyalain baru nyala dia cuman selama ini saya pakai kapas lebih awet tadi saya pakai kawas saya pelintir kapasnya JM masukin kecetunya bagus sekali terus setelah saya nyalain itu lama sampai saya berangkat kedai sekarang pun saya diemin nggak tahu apa sudah mati sendiri itu di rumah JM terus itu kan ada bunga apinya itu JM bunga apinya itu kayak ada ada empat gitu kayak segi empat itu JM setiap penjuru arah itu ada bunga apinya terus yang satu lagi itu bunga apinya itu kayak pedang JM panjang sekali dia itu bunga apinya terus memang waktu sering-sering mati lilin saya itu mulai saya ada lagi gangguan-gangguan JM ada ya itulah saya lihat yang aneh-aneh ini udah mulai aneh-aneh ini gitu saya pikir itu tadi saya mungkin ini perlu diganti karena perang sempurna lah saya pikir itu apinya nyalanya juga nggak bagus cepat mati-mati gitu tadi setelah saya ganti saya rosario semua saya lakuin udah itu urutannya terus saya kan merem gitu mau tidur gitu itu saya langsung melihat ini JM apa namanya dunia itu di bawah saya saya berada di atas dunia itu dunia itu yang bulat itu gelap JM udah itu cuma ada beberapa sinar-sinar kecil yang muncul beberapa di dalam dunia yang gelap itu dan itu sinar-sinar itu kan ini mereka yang nyalain api bakaran terus itulah saya melihat kayak sinar-sinar lilin-lilin gitu JM beberapa di dunia yang gelap itu dan itu ada ini JM kayak pedang gitu jatuh dari atas JM nggak tahu jatuh serut gitu di depan saya tadi itu dah itu ya mulailah karena tadi kan JM bilang nggak boleh itu diganti cuma nanti kalau saya pikirnya juga begitu karena sudah ada pemberitahuan bahwa saya akan kerja tinggal di istana mungkin sampai tahun depan sampai tahun depan nggak tahu bulan berapanya saya pikir yang pakai jar itu kan gampang dipakai daripada saya bawa yang ada kopi ada minyaknya dari kayak gelas koktil itu itu aja tapi kan bisa itu dipakai JM jar-jar kaca itu yang saya bilang itu nggak masalah penting kan yang penting isinya dalamnya kopi seduan kopi minyak goreng sama sumbu terserah sih mau teknik kayak gimana yang penting seperti itu medianya kayak itu dari kaca kayak gelas panjang itu gampang dibawahnya itu bisa ditutup juga ya JM kayak itu aja jangan minta berkat saya dan keluarga JM ya Tuhan memberkati silahkan Pak Ipin gini JM tadi saya ya tadi saya langsung praktekin pakai barbel yang paling berat yang 10 kilo JM jadi kan udah berminggu-minggu ini saya nggak angkat barbel artinya otot saya udah kendor semua tadi langsung saya coba pakai barbel yang terberat itu tidak ada kendala sama sekali bahkan terasa enteng gitu terus secara mata ketiga saya nggak niatkan udah langsung kelihatan bahwa tubuh saya diselimuti gelang-gelang turun naik warnanya emas gitu tangan saya tubuh saya terus ternyata pembuluh darah saya juga diselimuti emas ya ya halo halo CM halo halo ya pembuluh darah kenapa ya halo halo pembuluh darah saya juga dikelilingi gelang-gelang emas gitu CM terus setiap sel-sel darah juga saya 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 nggak niatin zoom tapi dia nge-zoom sendiri di dalam darah juga terdapat ini cairan warna emas terus zoom lagi kayak terdapat putiran rosario warna ungu ternyata itu tadi sih kalau nggak salah nanti bisa dikoreksi ya CM stamina dunia baru CM stamina dunia baru di dalam darah itu warnanya ungu kayak putiran rosario gitu melingkar gitu nah itu terus tubuh apa jiwa pengendali stamina itu belipat ganda CM di sekitar tubuh saya itu kanan kiri tumbuh jiwa pengendali stamina tubuh itu kecil-kecil terus lama-lama dia membesar-membesar terus membesar berarti kalau menurut saya sih bener ini kesaksianya Pak Dewa Yudi ini olahraga menambah stamina juga terus ada satu CM nanti kalau salah dikoreksi saya kan suka minum es ya CM nah es itu coba dihindari katanya hati-hati dihindari pokoknya semakin tubuhnya anget stamina tubuh semakin bagus yang anget ya yang anget yang banyak mengandung jahe jadi semakin tubuhnya anget stamina bagus gitu CM suka minum es benar gitu CM terus ini nyusul kalau pas minum es itu serangannya dahsyat nantinya iya kadang kayak apa ya kayak keterikatan hati kayak keteriatan hati minum es itu ini GM saya satu sedikit testimoni boleh GM halo ya silahkan kemarin 2 hari Jumat pagi itu kan saya ke supermarket Jumat pagi saya ke supermarket saya pilih-pilih minyak karena yang disitu yang sering kita pakai adalah Bimoli ya saya ambil Bimoli gak tau kenapa Bimoli itu sudah saya taruh di kasir gitu saya iseng lagi lihat-lihat minyak lagi terus saya pegang satu merek minyak begitu tak pegang kok ada boom ledakan vibrasinya positif banget gitu terus tak pegang yang sebelahnya loh sama satu merek itu semuanya vibrasinya kok di tubuh enak gitu loh Jumat lalu Bimolinya saya kembalikan saya ambil yang itu namanya mereknya Tropical Tropical itu saya pegang itu vibrasinya kok enak banget gitu loh terus saya coba ternyata juga nyala lilin saya yang biasanya cuma berapa jam gitu ini sampai Jumat pagi sampai malam ini belum ganti satu sumbu itu nyalanya belum ganti sama sekali padahal itu sumbu apung yang kecil itu sumbu apung yang kecil itu ketika saya pakai pertama kali Jumat pagi itu stamina itu pun langsung enteng waktu itu tapi ya itu keluar rumah ya keserangan lagi ya drop lagi tapi itu yang pasti nyalanya itu lebih awet jam daripada sebelum-sebelumnya itu kesaksian saya mereknya Tropical itu saja jam bisa dibilang ini juga sih beda minyak beda ini beda kan ada minyak yang boros ada yang awet ya kayak gitu emang benar GSM GSM ya berikutnya Pak Guru ya GM tadi setelah stretching pemanasan kayak gerakin kaki gerakin tangan seperti olahraga itu mulai keluar keringat kemudian saya duduk sebentar pejamkan mata itu yang terasa itu di dalam tubuh itu muncul seperti ledakan ledakan gelombang ledakan gelombang yang sangat besar kemudian muncul seperti ada butiran-butiran berlian di gelombang tersebut meledak dan meledak terus dia mungkin membesar dan membesar gelombang energi itu kalau kita nonton pernah nonton One Piece itu kalau kita ngeluarin ada yang karakter yang ngeluarin energi gelombang ledakan itu sebalik ledakan radius sekian itu langsung KO musuh-musuh seperti itu sih gini kelihatan jadi seperti ledakan vibrasi itu saya lihat di tubuh ya nah itu gini enak sih sang tubuhnya ringan jadi sang tubuhnya berarti habis olahraga stamina malah meledak ya kan biasanya kalau habis olahraga kan stamina ngedrop kan apa capek lah intinya lelah ini malah meledak berarti kan itu tanda-tanda dunia baru makin nyata sama ada gini saya mau tesimoni mau tesimoni sedikit ya silahkan gini kan kalau setiap hari itu kan saya sering keliling denpasar keliling kota mengajar murid-murid mengajar les jadi kadang di jalan itu tiba-tiba ngantuk sekali naik motor pedal pertama segar sehat tiba-tiba di jalan itu ngantuk pengen mata itu berat sekali kayak pengen tidur 5 watt itu kerasa pedal sepagi sepagi jam 10 atau jam 11 itu kemudian saya untuk mengingatkan energi itu makannya itu entah kenapa saya lebih senang makan ayam jadi kalau sudah ngantuk itu di jalan perginya ke warung ayam goreng ayam goreng yang gitu yang si sekelas JFC atau KFC yang di jalan di jalan itu kan yang biasa kira-kira bawa bekel ayam setiap jalan nggak jadi itu sih setelah makan itu stamina ngantuk itu hilang jadi tiba-tiba ngantuk itu hilang jalan seperti biasa lagi sampai sore itu hilang nggak ngantuk jadinya gitu kadang siang itu juga kalau pas ngantuk di jalan di perjalanan nggak kepengen makan yang lain pengen ayam ayam aja makannya atau nasi sedikit itu hilang dia ngantuknya intinya saya rasakan berarti emang ayamnya enak kali ya nambah energi ya baik jadi itu ya saat ini kalau stamina ngedrop ya coba api bakaran sucinya gimana udah udah bener atau belum terus yang kedua coba ini olahraga sebentar 5-10 menit ternyata waktu olahraga itu terhimpun power ya power jadi waktu olahraga itu terhimpun power dasyat power yang beda apa ya kuasa oh sesuatu yang ini lah yang spesial ya dari power habis olahraga itu nah ya itulah ciri-cirinya dunia baru dah semakin nyata ya waktu habis olahraga malah muncul power power yang dasyat baik kita meditasi jiwar jiwis jati setelah itu baru ini ya selesai ya baik semalam ini saya akhirnya ada disini sampai ketemu minggu depan semalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati